Seorang ibu rumah tangga menganiaya imam masjid di Pindrang, Sulawesi Selatan. Pelaku dendam sebab korban menikahkan suami dengan wanita lainnya. Inilah sosok imam masjid yang diserang oleh seorang emak-emak tetangganya sendiri di Pindrang, Sulawesi Selatan. Penyerangan terjadi saat korban memimpin sholat zuhur pada rokaat pertama di Masjid Nurul Huda. Kini pelaku sudah ditahan di kantor polisi. Kepada petugas, pelaku mengaku kesal lantaran korban yang dekat dengannya menikahkan suaminya dengan wanita lain. Saya gila waktu kemarin itu mungkin saya enggak sadar karena saya anggap itu imam, itu gasang, itu kayak keluarga saya sendiri. Itu saya anggap sudah kayak saudara, kita tetangga di rumah bisa dikata hari-hari kita ketemu. Kok bisa gitu sampai hatinya itu lho dia, dia setuju itu pernikahan itu tanpa ada pemberitahuan ke saya itu lupa. Itu saja yang saya tidak bisa kering. Atas penyerangan ini, imam masjid bernama Asgan terluka pada jari. Sebab ia berusaha menangkis serangan balok kayu yang diarahkan padanya. Masjid bernama Asgan terluka pada jari-jari. Mereka dipukul mereka tampil sehingga terkena jari-jari tangan. Kasus ini kini ditangani petugas dari Polsek Duampanua atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan.